Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Amdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah La hawla wa la quwada illa billah amma ba'dah Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Ya'aunillahi wa rahmatih Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia Bulan suci Ramadan pada tahun ini Pemirsa yang dirahmati Allah Bulan mulia, bulan suci Ramadan ini Ada yang menyebut dengan istilah Bulan Pengampunan Allah Kemudian yang kedua juga ada yang mengatakan Bulan Penumpukan amal Kebajikan Juga ada Bulan pensucian Juga bulan sedekah Dan yang lebih terkenal lagi Bulan suci Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Qur'an Jadi bulan ini adalah Bulan Al-Quranul Karim Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadhan Syahrul Ramadhanan ladhi unzila fihi Al-Quran Hudanlinasyi wabayyinati minal huda wal furqan Bahwa bulan Ramadhan ini adalah Bulan di mana Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim Yang Al-Quran ini berfungsi sebagai Hudanlinasyi wabayyinati minal huda Dan juga menjadi penjelas dari Petunjuk-petunjuk itu wal furqan Dan tentunya disini adalah sebagai pemisah Pemirsa Bantu TV yang dirahmati Allah SWT Oleh karenanya maka sangat istimewa Jika kita sebagai umat Islam Sebagai Muslim Kemudian kita mengutamakan Al-Quranul Karim Pada bulan Ramadhan ini sebagai bacaan Bahwa bulan suci Ramadan ini teramat dahsyat Efeknya kepada kita semua Bahwa ikra'ul Qur'ana Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an Di ashabihi Bacalah Al-Quranul Karim Karena Al-Quran itu Nanti akan menjadi penolong Al-Quranul Karim ini Akan menjadi syafa'at Untuk kita umat Islam Pemirsa Bantu TV yang dirahmati Allah SWT Bahwa Al-Quran memang rata-rata Sebagai bacaan utama Bagi umat Islam Karena memang yang namanya Al-Quranul Karim ini Dibaca apakah mengerti artinya Atau belum mengerti artinya Bahkan tidak mengerti artinya Disini ada pahalanya Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW Bersabda Man khoro'a harfan Min kitabillahi Falahu bihi hasanadun Walhasanadu bi'ashri'am saliha Bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran Satu huruf saja Dari huruf Al-Quran itu Maka baginya adalah Pahala satu kebajikan Yang kemudian dilipat gandakan Menjadi sepuluh kali Itu dalam konteks membaca Sudah semacam itu Namun demikian Para pemirsa Bantu TV yang dirahmati Allah SWT Bahwa fungsi Al-Quran adalah Al-Hudah Sebagai petunjuk Kemudian Wal-Furqan Dan juga sebagai pemisah Bagaimana kita mengetahui Petunjuk Apabila kita tidak mengerti artinya Bagaimana kita bisa tahu Bahwa ini batil Ini halal Ini batil Ini haram dan lain sebagainya Jika kita tidak tahu artinya Oleh karenanya Maka di bulan suci yang sangat mulia ini Mestinya kita bukan hanya sekedar membaca Walaupun satu huruf saja Kita akan mendapatkan pahala Tapi akan jauh lebih baik Jika kita melakukan kajian-kajian Al-Quran Dengan kajian itu Kita bukan hanya memperbaiki bacaan Al-Quran Tapi kita akan mengerti Al-Quran Dengan kajian-kajian kita Kita akan tahu kandungan dan isi Al-Quran Dari kandungan dan isi Al-Quran itulah Maka kita akan tahu Mana yang tidak boleh Misalnya Innamal khomru Wal-maisiru Wal-angsobu Rijusum min amali syaitan Kita akan tahu Karena kita memang mengetahui Dan mengerti artinya Bahwa sesungguhnya yang namanya Khomer Yang namanya Arak Al-Qomru Wal-maisir Berjudi Itu tidak diperkenankan oleh Allah Maka Fajitani buhu La'anlah kumta takun Itu yang menjadi sangat penting Para pemirsa Batu TV Yang dirahmati Allah Mungkin pada tahun yang lalu Kita hanya Mementingkan membaca saja Mungkin pada tahun ini Menjadi penting Kita bukan hanya Membaca Al-Quran Banyak-banyak Hatam Al-Quran Tapi bagaimana kita Mengkaji Isi-isi Al-Quran Dan tentunya adalah Kandungan-kandungan Al-Quran Oleh karenanya maka Yang perlu dirubah Mungkin adalah modelnya Dulu hanya Tadarus saja Hari ini Tadarus plus Jadi Tadarus Al-Quran Membaca Al-Quran Hati kita akan menjadi damai Tapi di sisi yang lain Kita akan menjadi semakin Mengerti Al-Quran Para pemirsa Batu TV Yang dirahmati Allah Mudah-mudahan Pada Ramadan Kali ini Kita bisa memanfaatkannya Waktu yang sebaik-baiknya Untuk membaca Al-Quran Dan mengkaji Al-Quranul Karim Demikian Dan mohon maaf Atas kala kilat Wallahul mu'afiq Ila akwamid tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang Kampus Islami dan Terbuka Bagi semua umat beragama Dan warga negara Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun cecaring dengan Dunia Usaha Dunia Industri Perguruan Tinggi Dalam Dan Luar Negeri Pilihan program studi lengkap Dengan fasilitas pembelajaran modern Indah Dan nyaman Ketika saya masuk Kampus UNISMA Saya merasakan pendidikan Tinggi Islam yang maju Dan modern Di sini Universitas Islam Malang Kampus kreatif Inovatif Unggul Berdaya saing Berjaring internasional Menuju world class Universiti Ingin menjadi lulusan yang unggul Kreatif Inovatif Dan bermoral Yuk kuliah di UNISMA Malang Selamat menikmati Selamat menikmati